Yo, hello guys, apa kabar? Balik lagi sama gue, Weezy Dingops Gue ngopi santu, iku ya orang ngopi, lambu ngora, smile Oke teman-teman, kali ini ya Genshin Impact mengumumkan sesuatu yang bener-bener surprise banget buat kita ya para traveler Nah Genshin Impact ini merilis foto dan informasi dari 3 karakter terpenting di Archon Story kemarin Ya, kita akan bahas satu persatu yuk Yang pertama yaitu adalah Raiden Shogun Nah ini dia, aduh si, Baal Senpai cantik banget Pokoknya ini mantul banget, ini beb-beb gue guys ya Oke ya, RFC ya, Raiden Fans Club Oke, Yang Mulia berusaha untuk menyinggirkan kefanaan dunia hanya demi membalikan siklus hidup dan mati Tidak ada seorang pun yang bener-bener mengerti dirinya, dia pun tidak berharap untuk dimengerti Yang Mulia, Sang Shogun bener-bener penuh kontradiksi Oke, dari Kitsune Saigu Nah, kontradiksi ya, disini konteksnya Apakah si Raiden Shogun ini bener-bener melakukan kejahatan atau melakukan pembegalan atas kemauannya sendiri Atau mungkin ada sesuatu yang lain, ini kita nggak tahu ya Well, disini gue nggak akan ceritain terlalu jauh, takutnya juga spoiler buat kalian yang belum menyelesaikan Archon story Pokoknya, Baal ini bener-bener mantep banget ya Dan ini playable guys, untuk weapon gue nggak tahu apakah dia pakai sword atau polearm Yang jelas, disini ada sword-nya Mungkin aja sword, atau mungkin megang dua senjata kecil deh gitu ya kan Hmm, kita nggak tahu ya Raiden Shogun, Plan of Euthemia Penguasa keabadian, Electro-Imperatrix Umbrosa Ribet banget ya, pokoknya man-mah Tur banget lah ya, ini bebek gue lah pokoknya ya Dan ya, kemungkinan Raiden Ball ini karakter bintang 5 Ya, Archon masa bintang 4 ya kan, aneh gitu Kita next, nah ini Sagonomiya Kogomi ya Ini gue nggak tahu bintang 5 atau bintang 4 Tapi, gue rasa ini bintang 5 sih Karena, desainnya oke banget lah ya Dan ini penting banget di dalam story loh Jabatannya ya Yang mulia, Sagonomiya adalah seorang ahli strategi yang andal Dia dapat memprediksi gerakan musuh yang jaraknya ribuan mil dengan sangat akurat Saat kita bertarung melawan pasukan Shogun Kekurangan senjata dan pasukan kami tertutupi oleh kehebatan strategi yang mulia Kemenangan kami di Pulau Watatsumi tidak mungkin tercapai tanpa yang mulia dari Goro ya Sagonomiya, Kokomi, Pearl of Wisdom Ahli strategi Hydro Draco Dormiens Oke, dan ya dia elementalnya Hydro Kalau misalnya disini dia mengendalikan ikan dan lain-lain Oke, ini sekedar info aja Si Kokomi ini adalah pemimpin ya Atau bisa disebut yang mulia pasukan resisten atau perlawanan ya Nanti dia ini penting banget di story Atchon yang mendatang ya Ya, ini orang terpenting lah di Atchon Quest ya Oke, kita next ya Kujo Sara ya Oke, ini banyak banget nih yang suka sama Kujo Sara Harus kuakui Kujo Sara adalah musuh yang tidak boleh diremehkan Walaupun kita mempunyai pandangan yang berbeda Kesetiaan dan ketulusannya benar-benar mengagumkan Aku percaya di seluruh kota Inazuma ini Dialah orang yang paling menghormati Shogun Dari Kokomi ya guys ya Nah, Kujo Sara Crowfeeder Kaburaya General Tenure Commission Electro Flebelium Oke, namanya agak-agak sulit ya guys ya Nah, untuk Kujo Sara ini Electro Tapi untuk weaponnya ini gak tau pake weapon apa Yang jelas kalau kita lihat dari CG atau PV Dia pake Bow ya Mungkin aja ini Bow Electro ya Sama ke V-Shield Kemungkinan juga ini kayaknya bintang 4 ya guys ya Soalnya ada 3 karakter Dan Mbak Al ini pasti bintang 5 Kalau Kokomi ini kemungkinan bintang 5 juga Karena penting banget Ini jabatannya sangat tinggi Tapi belum tentu juga jabatan tinggi bintang 5 ya Soalnya nih, gue ngaji jabatan tinggi bintang 4 Tapi menurut gue ini bintang 5 sih Nah, Kujo Sara yang bintang 4 ya guys ya Karena ini anak buahnya si Mbak Al Walaupun jabatan itu adalah General Nah, ini 3 karakter yang bakalan rilis ya Sepertinya di versi 2.1 ya guys ya Wow, gak sabar gue untuk menunggu hal ini Yang jelas ini Mihoyo bener-bener gak ngasih kita Apa ya Nafas lah ya Kesempatan buat Menghidup udara segar gitu dompet kita ya Di hajar terus-terusan ya Yomiya, Raiden Baal ya kan Kokomi dan si Kujo Sara Bingung-bingung deh lu ya Mau gacha yang mana Yang jelas gue sih Baal ya Pasti Baal gue harus dapetin berserta weaponnya Ya ini udah fix lah, no the butt ya Baal Senpai Fix lah ya guys ya Pokoknya ini Wah lah ya Tiba hal ini Sorry ya guys ya Oke guys, itu aja untuk pembahasan kali ini Kalian mau gacha yang mana nih Silahkan tulis komentannya di bawah ya Dan ya ini sepertinya udah fix banget Kalau udah 3 karakter dimunculin ya Berarti dia akan rilis di versi mendatang ini Sama seperti Ayaka, Yomiya, dan si Sayu Seperti itu ya guys ya Oke, itu aja untuk video kali ini Selamat beraktivitas Dan jangan lupa Ngopi hari ini Bye-bye Sampai jumpa